selamat menikmati yang memasukkan itu adalah data hasil observasi disini saya sudah mendapatkan data tx tambang besi dengan file excel jadi filenya itu memiliki data variable x dan y dan nilai dan data-data yang diperlukan untuk buat analisis geostatistik jadi cara pertama untuk memasukkan data yaitu kita menulis function dan argument sebagai perintah agar data tadi dapat masuk ke dalam RStudio jadi kita menuliskan data tx tambang besi ini nama dari filenya tadi kemudian sama dengan read excel read excel ini merupakan function untuk membaca data excel kita tadi kemudian di dalam kurung ini merupakan argumen yaitu c introduction to basic geostatistik using r data t tambang besi xlsx ini merupakan lokasi dari file excel yang bakalan dibaca oleh R kemudian kita akan run dengan cara menekan ctrl enter pada baris kelima lain kelima ini kemudian dia akan keluar data tx tambang disini dengan ada 1600 observasi data kemudian dari data tersebut setelah di run kita dapat memplot data lokasinya dengan menuliskan function plot kemudian argumennya data uts tambang besi ini merupakan nama dari data yang sudah kita buat disini tadi diatas kemudian ini ada lampan dolar ini lampan dolar ini fungsinya untuk menampilkan untuk memplot memasukkan data x variable x pada kolom x di file excel ke dalam aplikasi ini kemudian sama halnya sama juga dengan x tadi untuk memasukkan data variable y kita membuat argumen data uts tambang besi tambang dolar y kemudian kita run line ke delapan ini ini sudah keluar data lokasi dari tambang besi dari data tersebut juga kita bisa membuat histogram variable nilainya dengan cara membuat function his kemudian argumennya data uts tambang besi lambang dolar nilai jadi disini variable yang dimunculkan itu merupakan variable pada kolom nilai kita run line 11 ini merupakan histogram dari data tambang besi disini ada persenannya sampai dari 0,1% sampai 0,7% kemudian setelah kita membuat histogram dari variable nilai dari data tambang besi tahapan data preparation sudah selesai kemudian ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan experimental variogram pada experimental variogram ini disini kita akan membuat g-start object yang mengandung data dan koordinat data dan koordinat pada file sebelumnya disini kita membuat g-start ini untuk analisis geostatistik kita membuat g-start g-s g-s sama dengan g-start ini fungsinya kemudian argumennya itu id sama dengan nilai ini merupakan label label nama dari dari perintah ini nanti outputnya keluar dengan nama nilai labelnya nilai kemudian formula ini ini merupakan data yang akan dianalisis secara geostatistik yaitu variable nilai kemudian tilde satu ini menandakan bahwa nilainya ini tidak terikat dengan tidak ada hubungan dengan data lainnya kemudian locations ini sama dengan x tambah y ini merupakan variable pada kolom x dan y kemudian data data ini yaitu data data dari file excel tadi data uts tambah besi kemudian setelah membuat g-startnya kita membuat kita menghitung experimental variogram sebelum itu kita run dulu line 20 ini kemudian setelah membuat g-start objeknya kita menghitung experimental variogramnya mengkalkulasi experimental variogram dengan cara menulis xpvar kemudian fungsinya variogram channel program g-start 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 yang sudah kita buat tadi g-start objeknya kemudian kita run setelah di run kita plot experimental variogramnya nah ini merupakan experimental variogram yang sudah kita buat dari data file hasil observasi kemudian setelah mendapatkan experimental variogram kita membuat variogram modeling variogram ini nantinya akan digunakan untuk kriging angka selanjutnya yaitu kriging kita membuat variogram modelnya dengan cara VG model sama dengan VGM variogram kemudian ini fungsinya ini argumennya seal seal ini merupakan semi-variance semi-variance di di daerah yang poin-poin ini titik-titik ini sudah mulai stabil sebarannya mulai stabil sebarannya jadi saya membuat sealnya itu di 0,00267 kemudian modelnya ini SPH ini merupakan model dari variogram ini nantinya kemudian range ini merupakan dimana distansi ini mulai stabil antar variogramnya jadi saya menuliskan range ini 40 kemudian nugget 0,001 yaitu dimana garis dari model variogram ini variogram model ini mengotong sumbu y saya menuliskan 0,001 jika kita run dan kita plot experimental variogram dan model model experimental variogramnya variogram modelnya akan muncul seperti ini kedua nah dan 1 2 3 2 3 4 1 5 6 9 10 12 14 selamat menikmati setelah kita membuat variogram kita membuat variogram modeling dengan cara membuat vg underscore model sama dengan vgm ini merupakan fungsinya kemudian seal seal ini merupakan dimana semivariance semivariance dimana antar titik point ini sudah mulai stabil saya menuliskan angka 0,00245 sebagai nilai sealnya kemudian modelnya ini model dari variogram modelnya saya menggunakan sph kemudian range range ini merupakan nilai distance nya ketika variogramnya ini sebaran variogramnya ini sudah menulis stabil saya menggunakan nilai 40 kemudian nugget nugget ini merupakan dimana garis variogram model ini memotong sumbu Y saya menggunakan angka 0,0012 enter kemudian jepang plot jadi hasilnya seperti ini kemudian disini ada fungsin ada cara untuk mengadjust variogram modelnya agar lebih fit agar lebih sesuai gitu dengan cara menuliskan comment fit variogram kemudian experimental variogram dan model aerogramnya kita run kemudian kita upload hasilnya seperti ini ini otomatis dari aplikasi errornya kemudian setelah itu kita mengupdate distance objectnya dengan cara menuliskan GS sama dengan fungsin gstart kemudian argumennya itu ID nilai seperti gstart object pembuatan gstart object sebelumnya tetapi ini kita menambahkan data baru yang telah kita buat tadi yaitu paragraph model kemudian kita run setelah kita run tahap dari paragraph modeling sudah selesai jadi kita lanjut ke tahap creaking pada tahap creaking data-data sebelumnya akan dipakai untuk tahap ini jadi yang pertama itu kita membuat grid untuk creakingnya disini kita memerlukan data minimal dan maksimal dari variable x dan y bagaimana cara kita melihat data minimal maksimalnya kita bisa menggunakan function summary kemudian argumennya ini data test tambah besi yaitu data observasi kita data awal yang kita miliki data excel kemudian kita run disini keluar disini muncul data-datanya nama titik x y nilai kemudian ada minimal ada first quartile median median third quartile dan nilai maksimalnya jadi pada x nilai minimalnya minus 235,27 disini saya menuliskan minus 235 ke 210 maksimalnya 204 saya membuatkan 205 by ini merupakan jarak point jarak objek observasi ini per point titik titik per lokasi jadi saya membuat jaraknya 1 disini kita sama halnya dengan y ini saya start dari 15 ke 125 by 1 kita run x dan y setelah itu kita membuat xy grid dari hasil xy ini tadi kita membuat dari parabel x dan y kemudian kita melakukan krigin tunggu sampai selesai setelah selesai kita sudah mendapatkan data hasil krigin disini berupa nilai predict dan nilai far setelah itu oh ya disini kita menuliskan function predict gs gs ini merupakan file data kita tadi data gstart kemudian xy grid ini yang kita buat tadi xy grid dari hasil data yang kita buat untuk krigin tadi kemudian debug level ini untuk memunculkan proses dari krigin setelah kita melakukan krigin kita memplot hasil dari krigin dengan cara kita menuliskan aux sama dengan hasil krigin lambang dolar untuk menggunakan fadable nilai predict dari hasil krigin tadi kita run kemudian setelah kita run setelah kita plot hasil dari krigin kita bakalan karena hasil dari krigin tadi dalam bentuk vektor kita akan kita ingin menjadikan dalam bentuk gambar ke dalam matrix jadi caranya itu kita memasukkan ini memasukkan perintah ini perintah setelah di convert hasil dari data x y nya kita mendapatkan data matrix seperti ini setelah itu kita bisa memport data lokasi dari tambang besi ini poin-poin nah kita juga setelah mendapatkan hasil ini kita bisa menggunakan package-package yang berbeda agar agar apa gambar dari krigin kita terlihat bagus kita bisa membuat kriginya dengan warna yang berbeda-beda nah untuk memotong data yang tidak diinginkan seperti ini data data-data yang berbeda ini yang kosong ini kita dapat meng-cropnya dengan cara melakukan perintah crop seperti ini jadi kita masukkan nilai predict lagi kemudian kita membuat hasil krigin var kemudian nilai var nya memasukkan data variable nilai var nya kemudian karena kita ingin meng-crop kita lihat disini kira-kira dari mana yang ingin kita crop disini saya memasukkan 0,0023 0,0023 dari sini jadi dia bakalan meng-crop daerah yang tidak kita inginkan disini saya sudah menggunakan package yang warnanya bagus dan sudah crop nanti hasilnya bakalan seperti ini ini sudah bagian yang tidak kita inginkan sudah terpotong tidak dimunculkan dalam bagian plot ini kemudian setelah kita mendapatkan data kriginya kita dapat dapat ke tahap selanjutnya itu tahap cross validation jadi cross validation ini fungsinya itu untuk melihat hasil dari kriging kualitas hasil dari kriging kita jadi kita menggunakan perintah ini cross file sama dengan gstart.cv function fungsinya ini kemudian gs ini merupakan data kita tadi data yang di atas kemudian nvol nrow ini merupakan nvol ini merupakan jumlah titik dan nrow ini adalah number of row dari semua sampel yang ingin divalidasi semua sampel data yang ingin divalidasi yaitu datanya data UTS tambang besi kita data UTS tambang besi kemudian kita run ini memakan waktu sedikit lama selamat 90% kenapa lama? karena dia mengambil dari 1600 data observasi pada file excel yang kita miliki setelah sudah 100% kita bakalan memplot data nya memplot garis memulakan garis 45 derjat dimana pada plot ini kita menuliskan fungsin plot kemudian observe nilai pred data cross validation ini bagaimana nilai prediksi cross validation dengan nilai observasi sebenarnya pada data dibedakan jadi nilai prediksi ini jika berada di garis 45 derjat ini semakin bagus jadi kalau misalnya sama antara nilai prediksi dan nilai observasinya nilai prediksi sama observasinya itu sama kemudian nilainya berada di garis 45 derjat ini berarti datanya semakin bagus setelah melakukan cross validation berakhir pula penjelasan dari saya menggunakan RStudio ini lebih dan kurang saya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati